Penyidik di Treskrimus, Polda Metro Jaya telah menetapkan Joseph Suryadi sebagai tersangka kasus penodaan agama. Penyidik juga tengah mengamankan handphone berisikan postingan ujaran kebencian yang disembunyikan tersangka di gudang rumahnya yang sebelumnya diakui Joseph hilang. Joseph Suryadi telah ditetapkan menjadi tersangka atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Joseph ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. Kepada polisi, Joseph mengaku mengirimkan chat berisi penghinaan terhadap Nabi. Polisi mengungkap motif tersangka mengirimkan chat tersebut untuk menimbulkan rasa kebencian. Sebelumnya Joseph Suryadi sempat membuat alasan bahwa ponselnya hilang setelah ramai di media sosial tagar tangkap dirinya. Lupanya hal itu hanya alibi semata karena ponsel milik Joseph tidak hilang, melainkan disembunyikan di gudang rumah. Buktinya kemarin sudah masuk lulat bukti, sekarang kan dengan ditemukan ini kan artinya kan bisa terlihat disitu kan pembicaraannya, kemudian uploadnya. Yang pernah dia upload terkait dengan unsur tindak pidana penodaan agama itu kan ada disitu ya, masih ada disitu. Dan belum terhapus. Atas perbuatannya, Joseph Suryadi dijerat Undang-Undang ITE dan Pasal Penodaan Agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Indrastia, INews melaporkan.